kimi no toliko ni nate shimai wa kitto kono natsu wa jujit suru no moto mo mo torenakku datte wasure naide halo guys kembali lagi bersama saya anci di channel youtube lady yuna oke jadi di kesempatan video kali ini anci mau jelasin tentang buff lagi yeee jadi buff apa yang akan kita bahas hari ini yang buff yang kita akan bahas hari ini adalah tentang increase reload speed nah jadi ada kecepatan dalam reload plurul ya alias senjatanya oke tanpa bahasa basi kita langsung aja ke buff yang pertama yaitu ada fight tofu woi basic statusnya ada hampir di channel dan disini 6,6 recovery fullnessnya ada 8,8 recovery healthnya ada 1,1 si completenya ada 5 terus di attributenya ada improvement speed 5,0 increase firing rate 5,2% dan disini ada increase reload speednya 5,0 nah jadi yang mau bertanya ini increase firing rate ini apa jadi increase firing rate ini kayak kecepatan buru kalian keluar ya gitu jadi menambah kecepatannya kayak AN nih senjata AN itu kalau misalkan kalian pakai itu agak lambat dia burunya keluar ya kalian bisa tes increase firing rate ini di senjata AN lah gitu untuk kita kita kan gak fokus ke firing rate ya kita fokus ke reload speednya oke disini fight tofu ini investment speednya itu ada 5,0% guys untuk bahannya apa aja ini nih bahannya dan dapatnya disini oke kalian baca aja ya oke kita next lagi ke buff selanjutnya nah itu ada made dumplings in spicy sauce oke basic statusnya ada HP regeneration 6,0 recovery fullnessnya ada 13,5 chicken breadnya 5 dan disini test attributenya ada kitchen increase 4,0% increasing ratenya 4,0 dan disini ada increase load speednya itu 4,0% kayaknya lebih rendah ya kayaknya lebih rendah ya dari yang pertama tadi oke jadi ini untuk bahannya sendiri ini dan dapatin bahannya dari sini nah oke kita next lagi ke buff selanjutnya ini dia ada satai oke satai jadi jadi base statusnya ada HP regeneration 18,0 quality fullnessnya ada 10,0 dan si chicken breadnya itu testnya 5 disini testnya attributenya cuma increase reload speed 4,0 ya jadi ini emang bener-bener hanya difokusin hanya untuk reload speed percepatan reload ya ini reload speed ini gunanya sih sebenarnya kalian bisa untuk GB combat misalnya kalian lagi nge-boss dengan ingin dapet XP cepet gitu kan jadi kan reload speednya terus cepet gitu makanya ada senjata yang dicari reload speednya gitu kan untuk kecepatan ngisi pelurunya juga gitu kan untuk bahan satai ini sendiri ini dan dapatinnya disini oke nah jadi dari ketiga buff ini kalian suka yang mana hayo kalau aku sih suka yang ini ya fire tofu ini gak tau kenapa kayaknya lebih enak aja ini gitu kan cuman kalau menurut kalian bahannya yang gampang ini atau ini ya kalian bisa pakai aja ini kan cuman kita ngambil reload speednya kecepatan reload speed aja gitu kan kalau untuk yang test test attribute ini kan ya ini kayak apa lebihannya aja gitu lah intinya kita fokus ke reload speed aja gitu kalau misalkan kalian suka antar tiga ini kalian suka tiga-tiganya ya bikin tiga-tiganya gak apa-apa mana Anci yang mau kalian bikin-bikin aja oke jadi guys mungkin sekian aja dulu kalian ya video kali ini hehehe udah apa namanya ya rindu mungkin ya dengan suara ku kan dengan yaudahan rindunya nanti gak kuat aduh apa sih Anci gak Aci ya oke jadi sekian dari video kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like video ini dan share ke temen-temen kalian ya subscribe juga guys di bawah pokoknya aku tunggu kalian untuk subscribe dulu aku hitung sampai 5 ya 1 2 3 4 5 oke jangan kemana-mana ya klik tombol loncengnya ya pokoknya kalian harus stay di channel aku dadah pokoknya intinya ya subscribe apa sih C udah yaudahlah dadah guys dadah dadah jedi também yaudah dadah sabaran D